Intro Selamat datang di Kempest TV Pengakuan Vero Wallendau Dekati Natasha Wilona Natasha Wilona dikabarkan sedang dekat dengan Vero Wallendau Hal itu lantaran keduanya resmi menjomblo setelah Natasha putus dari Vero Bramasta Dan Vero berpisah dengan Susan Same Kabar kedekatan ini mulai tercium ketika Yuki Katu mengoda Vero yang tampak salah tingkat Jika membicarakan pesinetron 21 tahun tersebut Dalam sebuah kesempatan, Vero akhirnya buka suara soal hubungannya dengan Natasha Vero dan Natasha dikabarkan dekat setelah terlibat dalam acara Extraordinary of SCTV beberapa waktu lalu Banyak publik yang menjodohkan keduanya sebab mereka berstatus sebagai jomblo Dalam kesempatan terbaru, Vero membahas kedekatannya dengan Natasha secara terbuka Bahkan, ia menyebut kalau artis sinetron anak jalanan itu sering mengajaknya jalan Enggak, dia lagi sibuk Gua juga lagi sibuk Waktu itu sempat janjian sih Ver jalan yuk Kayak kemarin dia kan lagi syuting persiapan sinetron terbarunya Gua juga lagi ngurusin beberapa urusan sama lagi syuting juga Kita emang lagi mau janjian sih Mau ketemuan ya cuma lagi cerai waktu yang pas aja sih Kata Vero Dia melanjutkan bahwa pertemuan tersebut sering membahas soal kerjaan atau merencanakan berlibur bersama Tak hanya itu, pria 30 tahun tersebut mengatakan bahwa Natasha adalah orang yang baik dan enak untuk diajak mengobrol Yang aku suka dari dia Dia orangnya open minded Dia gak kaku Dia gak gampang ngejudge orang Karena kita sering ngobrol Jadi beron itu orangnya cukup dewasa Terus apa adanya Terus menyenangkan juga Gak sok ngartis meski dia artis Seru sih Ungkap Vero Rumor pacaran Vero dan Natasha ini Didiakan oleh banyak pihak Warganet mengatakan bahwa keduaannya cocok Karena seiman dan memiliki banyak kesamaan Ditambah lagi Ketika Vero mengunggah foto bersama dengan Natasha di Instagram Dan para selebriti rame menyendir bahwa mereka telah berkencan Namun Pria berjarah marado ini mengaku Bahwa dia hanya bersahabat dengan Natasha Gimana ya Gue sama dia sahabatan udah lama Dari zaman Udah lama banget lah Dari zaman dia belum macaran sama Vero Jadi kita udah saling tau karakter masing-masing Dan untuk muka hati Maksudnya kalau gue pribadi ya Gue tuh gak pengen pacaran lagi Gue pengen mengenal beberapa orang Nanti gue menentukan Oh gue pengen menikah sama orang ini Kata Vero Vero mengaku tidak tau Jika perempuan yang mungkin akan diajak ke pelaminan adalah Natasha Dia hanya ingin mengenal lebih dalam Setiap orang yang dekat dengannya Oke guys itu saja informasinya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih.